Assalamualaikum Wr Wb Ramdan Nadi Oh iya, sebelum kita masuk ke dalam ceritanya Nama dan tempatnya disamarkan semua ya Untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya Di kesempatan kali ini Saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Dia mengincar suamiku Seperti apa kisahnya? Tak perlu lama-lama lagi Mari, kita mulai ceritanya Mas, apa pindahannya tidak bisa ditunda dulu? Setidaknya sampai aku melahirkan, Kak Ucapku pada Mas Kevan suamiku Yang sedari tadi sibuk merapikan barang-barang Mas Ke menoleh pada aku Sayang, bukannya kemarin kita sudah sepakat Kenapa hari ini kamu malah ragu? Tidak tahu, Mas Tiba-tiba saja aku berat meninggalkan rumah ini Mas Kei melangkah mendekatiku Kemudian menunduk seraya mengelus perutku Mungkin itu hanya bawaan bayi Kamu tidak perlu khawatir Rumah yang akan kita tempatin nanti Jauh lebih bagus dan besar dari rumah ini Iya, Mas Tapi, apa tidak bisa ditunda? Tiga bulan lagi, Mas Sayang Mas Kei menyentuh pipiku dengan lembut Mobil pengangkut barang sudah ada di depan Sebagian besar barang juga sudah di bawah Masa kamu tega menyuruh mereka membawa barang-barang itu kembali Ku sentuh lengan Mas Kei Iya, Mas Aku terpaksa mengiyahkan Meski hati ini terasa berat Ada sekali Padahal kemarin kami masih biasa saja Sekarang entah kenapa perasaanku Begitu tidak enak Ya sudah Kamu ganti baju Sebentar lagi kita berangkat Aku berdiri Lalu mengambil pakaian yang sudah kuletakan di atas tempat tidur Sementara Mas Kei membawa kardus-kardus keluar kamar Aku menatap cermin Seraya mengganti pakaian Cekret Pintu kamar terbuka Ayo sayang Ucap Mas Kei Iya, Mas Ku bawa tas jinjing berisi pakaian Mas Kei berlari mendekat Lalu merebut tas dari genggaman Kan sudah Mas bilang Jangan bawa barang-barang berat Ucapnya dengan lembut Kami berjalan ke depan rumah Sebelum kaki ini melangkah keluar Aku berhenti sebentar di dekat pintu Dan mengedarkan pandangan Mata ini sedikit berkaca-kaca Ketika mengingat kenangan Selamat tinggal di sini Ayo sayang Ucap Mas Kei Ku suka air mata yang sempat menetes Lalu berjalan keluar Meninggalkan rumah pertama kami Sejak pertama kali menikah Dua setengah tahun yang lalu Kamu pegal Tanya Mas Kei Aku menggalengkan kepala Meski sudah hampir dua jam duduk di dalam mobil Tapi tidak terasa pegal sedikit pun Hanya saja jantung ini terus berdebar dengan kencang Ketika mengetahui Jarak kami dengan rumah baru semakin dekat Singkat ceritanya Setelah menempuh tiga jam perjalanan Kami tiba di sebuah desa Yang berbatasan langsung dengan pergebunan sawit tempat Mas Kei bekerja Tidak jauh dari ujung desa Ada sebuah rumah besar berhalaman luas Yang merupakan rumah dinas yang akan kami tempati Rumahnya besar ya pak Tapi sepertinya tidak terurus Ucap si sopir Iya Rumahnya sudah hampir tiga tahun tidak ditinggali Balas Mas Kei Aku turun dari mobil Menata perumput liar yang begitu tinggi di laman depan Saat pandangan ini tertuju pada kaca jendela Terlihat ada bayangan orang lewat Mas Panggilku Iya sayang Saud Mas Kei Apa di dalam rumah ada orang? Mas Kei merogoh kantung celananya Kuncinya masih ada di sini sayang Mana mungkin ada orang di dalam Oh Iya mas Mungkin aku yang salah lihat Aku berjalan perlahan menuju teras Hati-hati Di rumput yang tinggi seperti ini sering ada ular Sepontan aku melangkah mundur Mas Kei langsung menangkap tubuhku Hei Mas cuma bercanda sayang Bisiknya di telingaku Aku takut beneran loh mas Saudku dengan kesal Mas Kei menuntunku hingga teras Teras yang terlihat bersih Begitu juga saat pintu dibuka Tidak ada debu yang bertebaran Tidak seperti rumah yang sudah lama tidak ditinggali Kok bersih sekali mas? Ucapku keheranan Kemarin mas sudah meminta pekerja Untuk membersihkan rumah ini Biar pas kita datang tinggal menata bareng saja Mas Kei mengantarku berkeliling Di balik pintu depan Ada ruang tamu dengan sofa kayu Dan meja kecil yang terlihat cantik Selanjutnya kami berbelok ke kiri Ada dua pintu yang membentuk Roof L Mas Kei membuka pintu pertama Yang ternyata kamar utama Ada sebuah lemari Meja kerja dan tempat tidur berukuran besar Terdapat satu jendela besar Dengan gorden putih yang menghadap langsung ke halaman Sementara pintu kedua Merupakan kamar mandi yang didesain modern Kami berjalan ke bagian tengah rumah Ada ruangan yang dilengkapi dengan rak televisi Sofa mini berwarna kuning Dan juga meja kecil Tepat di belakang sofa Ada sekat kayu Yang membatasi area ruang tengah dan dapur Dapurnya bagus mas Ucapku saat melihat kitchen set minimalis berwarna pastel Aku pasti akan betah berlama-lama di dapur Mataku tertuju pada pintu bercak coklat di samping kiri dapur Yang merupakan sebuah gudang Rumah sebagus ini Kenapa tidak ada yang menempati ya mas? Tanya aku keheranan Mungkin karena rumahnya sedikit terpencil sayang Benar juga Rumah ini seperti berdiri sendiri Di tengah pergubunan sawit Tidak memiliki tetangga Menjelang marib kami baru selesai merapikan dan menata barang bawaan Bergegas aku pergi ke dapur Mempersiapkan makan malam Duh Kamu ini harus banyak istirahat sayang Bising mas kai seraya memeluku dari belakang Dari siang kamu belum makan mas Balasku sembari memotong sayuran dan cabai Ya sudah Aku mandi dulu ya Mas kai mengecup pipiku Lalu berjalan ke kamar Ada suara ketukan Sontak aku menoleh Mas Panggilku Sayup terdengar suara air dari kamar mandi Kini suaranya jelas sekali dari belakangku Pintu gudang Aku menata pintu itu Tiba-tiba bulu kuduku merembang Astagfirullahaladzim Kumamku Lanjut memasak Tidak lama kemudian Dari ekor mata terlihat ada orang yang berjalan di ruang tengah Aku menoleh cepat Melihat sela-sela di pembatas ruangan Tidak ada orang di sana Perasaan ini mulai tidak enak Kuntikan memasak Lalu berjalan menuju kamar Cikrek Pintu kamar mandi terbuka Mas kai mengintip keluar Astagfirullah Ucapku yang kaget Maaf sayang Aku lupa bawa handuk Ucapnya sembari mengembangkan senyuman Kebiasaan Kebiasaan kamu mas Kali ini ditemani oleh mas kai Seadanya saja ya mas Seadanya saja ya mas Soalnya kemarin aku lupa belanja Ucapku Sekini saja cukup sayang Ku bawa makanan itu ke ruang tengah Kami pun makan berdua Sambil menonton televisi Yang siaranya muncul tenggelam Besok mas cari tukang Untuk memperbaiki antena Ucap mas kai diselah-selah Menyantap makanan Iya mas Kering Kering Telpon mas kai berbunyi Bergegas ia mengangkatnya Sepertinya itu dari kantor Dari kantor ya mas Tanya aku saat telpon ditutup Iya sayang Malam ini mas disuruh ke kantor Hah Jam segini mas Iya Ada rapat dadakan Paling cuma satu sampai dua jam saja Ya sudah Mau berangkat sekarang Sepertinya begitu sayang Mas kai mengecup ke ningku Lalu berjalan keluar Tidak lama terdengar suara sepeda motor Lambat laun suaranya menjauh dan menghilang Aku bangkit seraya merapikan piring kotor Dan membawanya ke dapur Namun saat sedang mencuci piring Dari ekor mata Terlihat ada orang sedang duduk di sofa Ia membelakangiku Mas Panggilku seraya memfokuskan pandangan Sepertinya itu bukan mas kai Jelas sekali ia seorang wanita Fokusku malah kepada pakaiannya Baju kebaya berwarna kuning Eh maaf Mbak siapa ya Tanya aku Ia menoleh Parasnya begitu cantik Tapi terlihat sedikit bucat Senyumnya mengembang pelan Suamimu sangat tampan Saya menyukainya Ucapnya dengan lirik Lalu menghilang Dek Astagfirullahaladzim Aku berteriak Lalu berlari ke kamar Aku mengunci pintu kamar Lalu menutup gorden rapat-rapat Aku ambil ponsel di atas nakas Lalu aku menghubungi mas kai Halo Ada apa sayang Tanyanya saat panggilan telepon tersambung Mas pulang jam berapa mas Tanya aku Baru saja mas sampai di kantor Memangnya kenapa sayang Tidak apa-apa mas Aku cuma takut sendirian di rumah Kamu jangan takut Pokoknya kalau sudah selesai Mas langsung pulang ke rumah Oke Iya mas Kemudian aku bangkit Berniat mengambil Al-Quran di atas meja Dekat jendela Namun tiba-tiba Ada suara benturan yang cukup keras di jendela Seperti ada seseorang memukul kaca Sontak aku menghentikan langkahku Memilih kembali duduk di atas tempat tidur Aku merapal doa dalam hati Sambil menyandarkan punggung ke dinding Dan lalu memenjamkan mataku Di dalam selah-selah berdoa Meminta agar gangguan ini segera pergi Suasana rumah tiba-tiba menjadi hening Sangat hening sekali Dua ketukan bercedah Terdengar dari pintu depan Aku yakin itu bukan mas Kai Karena tidak terdengar ada suara motor yang datang Kini ketukan itu berpindah ke pintu kamar Aku menolak cepat ke arah pintu Jantung ini berdebar sangat kencang Suara ketukan itu Berpindah ke jendela Saat aku melihat ke sana Ada bayangan hitam Sedang berdiri di balik jendela Aku terus merapal doa Tidak lama kemudian Bayangan itu bergerak pelahan ke atas Lalu menghilang Suara ketukan di pintu depan Kembali terdengar Rah Fira Ada yang memanggil nama aku Dari suaranya seperti mas Kai Tidak lama ada bayangan berbentuk manusia Terlihat bergerak di jendela Kaca jendela diketuk Rah Panggil suara yang mirip dengan mas Kai Namun aku belum yakin Karena tidak mendengar ada suara motor Rah Mas Kai Sahutku Iya Buka pintunya sayang Sahut mas Kai dari luar Iya mas Sebentar Bergegas aku membuka pintu Dan alhamdulillah Ternyata memang mas Kai Bukannya tadi mas bilang baru nyampai Kok sekarang sudah pulang Iya sayang Ada bergas yang ketinggalan Balasnya seraya berjalan ke kamar Aku pun membuntutinya Ia membuka laci meja Ia membuka laci meja Kemudian mengambil sebuah berkas berwarna biru Kok jalan kaki mas Motornya mana Motornya mana Tanya aku keheranan Ia malah tersenyum Sambil garuk-garuk kepala Motornya mogok sayang Veksinya habis Jadi tadi diantar pakai mobil Sambil di jalan depan Mas balik ke kantor lagi ya Ia berjalan cepat keluar kamar Bergegas aku mengejarnya Mas Apa aku boleh ikut Tanya aku Untuk apa sayang Balasnya sembari mengenakan sepatu Aku mau lihat kantor mas Daripada harus sendirian di rumah Lebih baik pergi bersamanya ke kantor Ia berdiri menghadapku Lalu tersenyum Jangan sekarang sayang Ucapnya sambil mencubit pipiku dengan pelan Loh memangnya kenapa mas Soalnya malam begini kantor sudah sepi Dan area sekitarnya pun gelap Jadi nanti tidak ada yang bisa kamu lihat Aku memasang muka masam Cemberut Ya sudah deh Ia menyadari itu Dan langsung memeluku Besok pagi mas janji Mas akan mengajakmu ke kantor Sekarang kamu istirahat saja di kamar ya Iya mas Sayang Mas bawa kunci ya Takut nanti pulang ke malaman Dan kamu sudah tidur Ya Mas berangkat dulu ya Ia mengecup ke ninggu Assalamualaikum Waalaikumsalam Aku pun kembali ke kamar Mengambil Al-Quran Lalu duduk di atas tempat tidur Setengah jam berlalu Tanpa ada sedikitpun gangguan Aku mulai tenang Lalu membaringkan tubuhku Mata ini perlahan menutup dan tidur Namun di dalam tidurku Aku bermimpi melihat mas Kai Sedang berjalan sendirian di antara deretan pohon sawit Tepat di belakangnya Ada seseorang yang mengikuti Seorang wanita berambut panjang sampai pinggang Ia mengenakan gaun panjang tipis berwarna kuning Mas Aku memanggilnya Mas Kai tidak mendengarnya Malah terus melangkah menjauh Bersama wanita itu Aku pun berlari mengejarnya Mas Langkah keduanya begitu cepat Dengan kondisiku yang hamil seperti ini Sulit bagiku untuk mengejarnya Mas Kai Aku berteriak sangat kencang Mas Kai menghentikan langkahnya Lalu menoleh Aku melambaikan tangan Tapi ia malah membuang mukanya Dan lanjut berjalan Saat itu aku baru tersadar Kalau wanita tadi sudah menghilang Kayvan Bisik suara itu tepat di belakangku Reflek aku menoleh Ternyata wanita tadi sudah ada di sampingku Aku pun melangkah mundur Dia tampan sekali Imbunya Seraya berjalan mendekat Meski wajahnya terlihat cantik Tapi auranya begitu mengerikan Bahkan mulut ini rasanya terkunci Tidak sanggup membalas ucapannya Aku hanya bisa melangkah mundur dan mundur Tanpa sadar ada sebuah batu di belakang Aku tersandung Aku tersandung Dan terjengkang di belakang Seketika itu perut ini terasa sakit sekali Aku bisa merasakan ada cairan keluar dari bawah perut Pelahan cairan itu mulai membasahi pakaian Cairan berwarna merah darah Wanita itu tertawa kencang Wajahnya yang tadi cantik Berubah menjadi makhluk yang menakutkan Tirus dan pucat pasih Rambutnya mengembang Panjang hingga menyentuh tanah Bola matanya besar Berwarna putih polos Ia tertawa Sembari memainkan jemarinya yang berkuku tajam Lalu memegang perutku Darah Lirinya sambil menjilati darah yang menempel di telapak tangannya Kemudian tertawa melengking Aku bergeser mundur Tidak mempedulikan rasa sakit di perut Ia mengejarku Dan menginjak kakiku Aku berteriak kesakitan Ia tertawa senang Sembari mengulurkan tangannya mendekati perut Dalam sekejap Kukunya yang panjang dan tajam itu Sudah menusuk perutku Aku kembali berteriak Lalu terbangun dari tidur Astagfirullah Astagfirullah Mulut ini terus berucap istighfar Membayangkan mimpi yang sangat menakutkan Sayup terdengar suara benturan piring dan sendok dari luar Kulihat jam di ponsel Sudah pukul 9 malam Apakah mas Kay sudah pulang? Aku beranjak dari tempat tidur Mas Panggilku seraya membuka pintu Dari sekat kayu Terlihat ada orang berdiri menghadap wastevel Mas Kamu sudah pulang Ucapku berjalan ke dapur Sedang apa kamu di dapur? Aku menghentikan langkah Tepat di samping sekat kayu Ternyata itu bukan mas Kay Melainkan si wanita berkebaya kuning Ia sedang memegang sendok Perlahan wanita itu menoleh pada aku Matanya melotot Sembari menjelati sendok Air liur suamimu Rasanya sangat lezat Aku ingin merasakan langsung dari mulutnya Ia menyeringai Lalu menghilang Ting Sendok itu pun jatuh ke lantai Aku berlari kencang menuju kamar Tidak menyadari kalau ada mas Kay Di belakang Ia langsung menangkap tubuhku Hati-hati sayang Ucapnya Sepuntan aku memeluknya dan menangis Ini ada apa sayang? Kok kamu sampai berlari seperti itu? Tanyanya Mas Kay mengangkat daguku perlahan Lalu mengusat pipiku yang basah Kamu kenapa menangis? Aku mengajaknya ke kamar Lalu menceritakan kejadian yang baru ku alami Kamu serius? Ia mas Boleh tidak kita kembali ke rumah yang dulu? Selama hampir 2,5 tahun tinggal di rumah kontrakan itu Aku tidak pernah mengalami hal mengerikan seperti ini mas Kamu jangan takut sayang Nanti mas akan undang karyawan dan warga sekitar Untuk mengajian di rumah Maklum saja Rumah ini sudah kosong selama 3 tahun Tapi Apa kita beneran tidak bisa pindah saja mas? Sayangku yang cantik Mas harus bilang apa sama orang kantor Belum satu hari sudah mau pindah Kamu sabar dulu sayang Insya Allah setelah diadakan pengajian Semua gangguan itu tidak ada lagi Termasuk perempuan yang kamu lihat tadi Mas Kai beranjak Lalu berjalan keluar kamar Kamu mau kemana mas? Tanya aku Aku pun ikut beranjak dari tempat tidur Mas mau ke kamar mandi Kamu mau ikut Sahutnya Aku duduk di ujung tempat tidur Menunggu mas Kai kembali Selang beberapa menit kemudian Ia masuk ke kamar Oh iya Tadi waktu mas lagi jalan di kebun Ada yang memanggil nama emas Ucapnya sambil mengganti baju Siapa mas? Aku berharap Itu bukan wanita mengerikan tadi Mas juga tidak tahu Tapi suaranya mirip sekali sama kamu Aku? Iya Cuma pas mas nengok ke belakang Tidak ada siapa-siapa Makanya mas buru-buru pulang Bagaimana mungkin? Ceritanya mirip sekali dengan mimpiku tadi Itu namanya ikatan batin mas Untung mas cepat pulang Balasku Ya mungkin juga sayang Mas Kai berjalan keluar kamar Mau kemana lagi mas? Tanya aku khawatir Mau nonton sepak bola Siaranya kan jelek mas Siapa tahu kalau malam agak lebih bagus Soalnya ada pertandingan sepak bola sebentar lagi Aku ikut bersama mas Kai ke ruang tengah Kamu belum ngantuk? Tanya Tadi aku kan sudah tidur Balasku seraya berjalan ke dapur Sendok itu masih tergeletak di lantai Sementara mas Kai sedang sibuk Menggoyang-goyang kabel antena Aku memilih untuk mencuci piring Yang tadi sempat tertunda Oh iya sayang Boleh buatkan kopi? Iya mas Selesai mencuci piring Bergegas aku membuat segelas kopi Ia masih sibuk mencari posisi kabel yang tepat Agar siaran televisinya tidak terlalu jelek Segini sudah lumayan mas Ucapku seraya menaruh kopi di meja Tapi masih banyak semutnya sayang Sahutnya Aku duduk di sofa sembari menatap televisi Nah Sudah sedikit semutnya Seruku Sepontan mas Kai berhenti bergerak Iya Tapi aku gimana? Masa harus berdiri disini terus? Ucapnya sambil memegang kabel Tahan sebentar mas Aku bangkit lalu berjalan ke kamar Untuk mengambil selotip Coba kamu tempel kabelnya ke tembok mas Usulku sembari menyerahkan selotip Ia pun meneruti ideku Dan akhirnya berhasil Siaran televisi lebih enak ditonton Kopinya diminum dulu mas Nanti keburu dingin Ucapku Ia duduk di lantai Lalu menyeruput kopinya Ekspresinya berubah Keningnya mengerut Bibirnya mengerucut serta mata yang terbuka dengan lebar Ada apa mas? Tanya aku kebingungan Ia menjelurkan lidah Ih Pahit sayang Balasnya Itu kopi saset yang biasa kamu minum loh Tapi kok pahit? Aku pun mencoba kopi itu Baru sampai di ujung lidah Pahitnya sudah terasa Iya mas Kok pahit sih? Nah benar kan? Aku buatkan lagi ya mas Ku bawa kopi itu ke dapur Lalu membuang kewas tevel Sembari menunggu air mendidih Aku mengecek tong sampah Benar Ini kopi yang biasa mas kayak minum Lantas kenapa rasanya begitu pahit? Setelah air mendidih Langsung kutuangan ke dalam gelas Sembari membaca doa Yakin sekali Kalau rasa kopi itu berubah Bukan sebuah kebetulan Namun ada campur tangan makhluk tak asat mata Nah Ini baru enak sayang Ucap mas kaya saat mencoba kopi yang baru kubuat Satu jam kini berlalu Mas kaya sedang fokus menonton pertandingan sepak bola Sementara aku mulai mengantuk Tidur di kamar sayang Ucapnya saat aku berbaring di sofa Aku belum mau tidur mas Elaku Awas kalau sampai tidur Mata ini mulai terasa lelah Karena terus menatap layar televisi Tanpa sadar aku pun terlelap Tidur Aku bermimpi aneh kembali Kali ini melihat diri sendiri Dan mas kaya sedang tidur di ruang tengah Dengan kondisi televisi menyala Bahkan gelas kopi yang sama terletak di atas meja Dalam kondisi kosong Seseorang terlihat berjalan dari arah dapur Si wanita berkebaya kuning Matanya melirik pada aku Lalu mendekati mas kai Kini ia berdiri tepat di samping tubuh mas kai yang tidur Pelahan ia duduk di lantai Kemudian mengelus-ngelus rambut suamiku Sembari bergumam dengan pelan Ingin sekali mengusirnya untuk pergi Tapi tidak bisa Tubuh ini tidak bisa bergerak dan bersuara Sementara wanita itu Terus merabah-rabah mas kai Ia kembali menatapku Lalu menundukan pandangan Menatap wajah mas kai Pelahan mendekatkan bibirnya kekening suamiku Dan lalu mengecupnya Sontak aku berteriak kencang Marah Hingga terdengar ada suara pecahan kaca Aku terbangun Mendapati gelas kaca yang sudah terletak di lantai Pecah Kutatap wajah mas kai yang masih tertidur dengan pulas Lalu mengedarkan pandangan Memastikan wanita itu tidak ada di sini Kurai ponsel mas kai yang terletak di atas meja Sudah pukul setengah lima pagi Sebentar lagi tiba waktunya subuh Buru-buru ku bersihkan pecahan kaca di lantai Khawatir bisa mengenai kakinya Setelah memastikan tidak ada pecahan kaca di lantai Aku bergegas pergi ke kamar mandi Untuk mengambil wudhu Selesai sholat ku lihat mas kai sudah terbangun Duduk dengan mata setengah terpejam Sayang ini jam berapa Tanyanya Dengan suara agak serak Jam lima mas Kamu sholat dulu sana Sahut ku Ia pun kemudian bangkit Oh iya sayang Tadi kamu ngelus-ngelus rambut mas pas tidur Tanyanya sebelum masuk kamar mandi Tidak mas Kenapa tadi berasa ada yang ngelus-ngelus ya Mungkin mas hanya mimpi Ia juga sih Ia pun masuk ke dalam kamar mandi Sementara hati ini semakin tidak tenang Dua kali sudah Mimpiku sepertinya Atta Sayang Panggil mas kai seraya keluar kamar Ia mas Saud ku yang sedang berada di tapur Kamu jangan buat sarapan ya Pagi ini kita sarapan di luar Ia mas Ku masukkan kembali sayuran dan bahan makanan lain ke dalam kulkas Setelah bersiap-siap Kami pun pergi keluar Udaranya begitu segar dan dingin Hati-hati sayang Licin Mas kai memegang tanganku Ambon yang membasai rumbut Membuat jalan agak licin Kalau dari sini ke kantor Berapa menit mas Aku bertanya Kalau naik motor Paling cuma 5 menit Kalau jalan kaki Bisa 10 menit lebih Terus Sekarang kita mau kemana mas Keperkampungan warga Dekat sini Kemarin Mas belum sempat bertemu pak RT Kurang dari 5 menit kemudian Perumahan warga mulai terlihat Memang beginilah resikonya Tinggal di rumah dinas perkebunan Untuk bertemu tetangga saja Harus jalan agak jauh Assalamualaikum Sapa mas kai kepada seorang wanita parubaya Yang sedang duduk di teras rumahnya Waalaikumsalam Saud wanita itu Nak kai sudah pindah ke rumah dinas Iya mbok Baru kemarin siang pindahan Mas kai menoleh pada aku Sayang Ini mbok asih Sesebu di kampung ini Aku melempar senyum Seraya menundukan kepala sedikit Nama saya Safira mbok Nama yang cantik Persis dengan wajahnya Balas mbok asih Kemudian ia bangkit dan berjalan menghampiriku Boleh pinjam tangannya sebentar Pintah mbok asih Aku melirik mas kai Ia mengaguk pelan Kuulurkan tanganku Mbok asih langsung menggenggamnya Dan menutup matanya Aku kembali melirik mas kai Tapi ia malah tersenyum Sudah berapa bulan Tanya mbok asih Aku bingung dengan pertanyaannya itu Maksudnya apa mbok Kandungannya Sudah berapa bulan Dari mana ia tahu Kalau aku sedang mengandung Padahal perutku belum terlalu besar Dan sedang menggunakan pakaian yang agak longgar Empat bulan mbok Balasku menjelaskan Kalau mbok lihat Nanti anak ini berjenis kelamin Eh Jangan mbok Mas kai memotong ucapan si mbok Biar itu jadi kejutan nanti mbok Mbok asih tersenyum Maaf nak kai Mbok suka kelepasan Ya tidak apa-apa mbok Mbok Saya mau ke rumah pak RT dulu ya Ucap mas kai Iya nak Mbok asih mengangguk Tapi tetap menggenggam tanganku Mas kai melangkah lebih dulu Sementara aku masih tertahan Kamu harus hati-hati ya nak Dia ada di sekitarmu Jaga diri dan suamimu baik-baik Ucap mbok asih dengan pelan Seraya melepaskan genggaman Aku tidak tahu harus menjawab apa Hanya membalasnya dengan sebuah anggukan Ayo sayang Ucap mas kai Iya mas Sahutku Mbok Mbok Saya pamit dulu ya Mbok asih pun melangkah ke teras Sayang Mbok asih bilang apa Tanya mas kai sembari memegang tanganku Oh Cuma bilang jaga kesehatan saja mas Aku terpaksa berbohong Kalau mbok asih berbicara macam-macam Kamu jangan terlalu ditanggapi Dia memang begitu Iya mas Mas pernah dengar cerita dari pekerja perkebunan Yang kebetulan warga kamu sini Kalau mbok asih itu dulunya paranormal Yang terkenal di kampung ini Oh Pantas saja Dia bisa tahu aku lagi hamil Bukan cuma itu saja sayang Dia juga bisa meramal masa depan Dulu waktu pertama kali mas bertemu dengannya Dia pernah bilang Malam ini jangan ke kebun Nanti bertemu babi hutan Berhubung mas tidak terlalu percaya dengan ucapannya Malam harinya Mas pergi ke kebun sendirian Dan ternyata ucapannya benar Mas bertemu babi hutan Aku ingat sama cerita itu mas Kalau tidak salah Mas sampai naik ke atas pohon sawit kan Balasku tersenyum Mas kai tertawa Tidak terasa kami sudah dekat dengan rumah pak RT Sebenarnya jaraknya dari rumah mbok asih tidak begitu jauh Sekitar 100 meter saja Assalamualaikum Ucap mas kai Waalaikumsalam Saud suara dari dalam Seorang pria berperawakan tinggi Keluar dari dalam rumah Wajahnya tidak terlihat begitu tua Pak RT Sapa mas kai sembari membungkukan badan sedikit Eh Kai Sini duduk Ia memberi silakan aku dan mas kai untuk duduk di teras Ini istrinya ya Cantik Iya pak RT Nama saya Safira Aku memperkenalkan diri Panggil saya pak Rohim Balasnya tersenyum Bagaimana hari pertama tidur disana Pasti berbeda suasananya dengan di kota ya Iya pak Disana sepi Tidak ada tetangga Hanya saja saat malam udaranya lumayan dingin Jadi tidak perlu pakai pendingin ruangan Hati-hati dek Safira Loh Hati-hati kenapa pak RT Tanya aku kebingungan Hati-hati Nanti kai minta jatah terus Ah Pak RT bisa saja Lagian Safira lagi hamil Mana bisa saya minta jatah Saud mas kai Wah selamat ya dek Safira Sudah hamil berapa bulan Empat bulan pak Kamu harus jaga baik-baik calon bayinya kai Jangan terlalu sering ditinggal sendirian di rumah Apalagi kalau malam-malam Iya pak RT Kemarin malam saya tinggal sebentar Safira sudah ketakutan Pak Rohim menoleh pada aku Ketakutan kenapa Ada yang ketuk-ketuk pintu sama jendela pak Balasku Oh itu sudah biasa Namanya juga rumah yang lama kosong Pasti sudah ada yang ngisi Nanti juga gangguannya hilang dengan sendirinya Bukan cuma itu saja pak RT Safira juga lihat ada wanita pakai kebaya kuning Ucap mas kai menjelaskan Wajah pak Rohim tiba-tiba berubah Tampak begitu terkejut Wanita pakai kebaya kuning Ia sampai mengulangi ucapan mas kai Iya pak Kamu sudah bertemu Mbok Asi Tanya pak Rohim Sudah Tadi sebelum datang ke sini Balas mas kai Dia bilang apa Dia tidak bilang apa-apa Kamu ceritakan tentang wanita gembaya kuning kepada Mbok Asi Tidak pak Seharusnya kamu ceritakan kepada dia Memangnya kenapa pak Kok bapak sepertinya panik begitu Sebaiknya kita ke rumah Mbok Asi sekarang juga Pak Rohim pun bangkit Lalu mengajak kami ke rumah Mbok Asi Aku dan mas kai sempat saling bertatapan Bingung Ada apa dengan wanita berkebaya kuning itu Hingga membuat pak Rohim sangat panik Dan bersambung Siapakah sebenarnya wanita berkebaya kuning itu Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya Jadi untuk kalian Saya mohon tetap stay di channel ini Sampai bertemu di part yang selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!